DPR melalui Komisi 9 terus mengkaji perpu cipta kerja yang telah diterbitkan pada Desember 2022 lalu. Sementara adanya penolakan oleh sejumlah pihak terhadap perpu cipta kerja ini, Mangfut M. Damin Laihal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Pasca penerbitan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja oleh Presiden Jokowi Dodo, kini bola panas ada di tangan DPR RI. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menyebut bahwa saat ini perpu cipta kerja masih dikaji oleh Komisi 9 DPR bersama Kementerian Ketenaga Kerjaan. DPR bakal terus memonitor perkembangan pembahasan dari perpu cipta kerja. Apalagi DPR saat ini sudah memasuki kembali masa sidang tahun 2023. Pekan kemarin itu sudah dilakukan rapat kerja antara Komisi Teknis dan Menteri Ketenaga Kerja. Nah tentunya kita akan monitor terus perkembangannya dan karena ini sudah masa sidang masuk. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyikapi dengan santai terkait banyaknya penolakan penerbitan perpu cipta kerja. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pada akhir 2022 lalu. Munculnya perpu ini menuai pro dan kontra bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Akibatnya muncul banyak aksi penolakan di berbagai tempat di Indonesia. Andre Hosana, Agung Dharma, Jakarta dan Surabaya.